selamat menikmati bahu, dada, juga punggung dan jerawat biasanya dapat berupa komedo, bintik pada wajah, kemudian benjolan kecil, ataupun inspeksi pada wajah lalu apa saja sih penyebab jerawat? yaitu yang pertama, produksi minyak yang berlebih jadi pori-pori kita mengandung kelenjar minyak terkadang kelenjar minyak itu dapat menghasilkan minyak yang berlebihan sehingga menutup pori-pori dan menimbulkan jerawat nah biasanya hal ini dipengaruhi oleh faktor, hormon, dan genetik yang kedua, bisa karena produksi dan penumpukan dari sel kulit mati jadi sel kulit mati ini dapat menumpuk dan menutup pori-pori sehingga menimbulkan jerawat dan juga dapat menjadi media pertumbuhan kuman di situ yang ketiga, bisa karena bakteri bakteri yang paling umum dijumpai adalah propionibacterium agnes atau biasa disingkat P. agnes nah si P. agnes ini adalah bakteri yang hidup dengan sedikit oksigen dan menjadikan sebum pada kulit kita sebagai sumber makanan dan bakteri ini dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada kulit sehingga menimbulkan jerawat dan yang terakhir bisa karena aktivitas hormon yang meningkat hormon yang biasa meningkat adalah hormon androgen hormon androgen ini biasanya meningkat pada masa pubertas pada laki-laki dan perempuan nah hormon ini menyebabkan produksi minyak yang berlebihan dan menimbulkan jerawat kemudian faktor-faktor apa saja sih yang memperparah dari timbulan jerawat yang pertama bisa karena hormon karena perubahan hormon itu biasa terjadi pada wanita yang sedang menstruasi sedang melalui masa kehamilan ataupun sedang menggunakan pil-pil KB ataupun pil-pil kontrasepsi nomor dua bisa karena diet ataupun pola makan sebenarnya sudah ada studi yang menyatakan hubungan antara kolesterol konsumsi karbohidrat konsumsi produk susu dengan timbulan jerawat namun sebenarnya belum dapat dibuktikan secara medis tapi studinya sudah ada dan menyatakan bahwa ada hubungan antara konsumsi kolesterol dengan timbulan jerawat yang ketiga bisa karena konsumsi obat tertentu konsumsi obat dapat memperparah timbulan jerawat terutama jika kamu mengkonsumsi obat-obat anti-inflamasi ataupun steroid dan yang terakhir dapat karena faktor psikologis ataupun stres nah stres ini dapat memperparah timbulan jerawat jadi sebisa mungkin kamu harus menghindari stres be happy kemudian kita akan membahas mitos mengenai jerawat yang pertama apakah makan makanan berminyak dapat menimbulkan jerawat jadi belum diketahui pasti bagaimana makan makanan berminyak dapat menimbulkan jerawat namun studi mengatakan bahwa orang-orang yang makan makanan berminyak ataupun junk food ataupun makanan yang kolesterol tinggi mereka biasanya timbul jerawat lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak yang kedua mengenai kebersihan wajah banyak yang berpikir bahwa wajah yang kotor sudah pasti merupakan penyebab dari jerawat sebenarnya belum tentu pasti yang pasti adalah ketika wajah kamu kotor kamu menggosoknya terlalu keras sehingga menyebabkan iritasi dan iritasi itulah yang menyebabkan keradangan sehingga menimbulkan jerawat yang ketiga apakah kosmetik dapat menimbulkan jerawat sebenarnya sih kosmetik tidak langsung menimbulkan jerawat cuman kosmetik kan banyak mengandung minyak tuh dan minyak-minyak tersebut dapat menyumbat pori-pori dan menimbulkan jerawat jadi setelah kamu make upan nih kamu harus membersihkannya ketika kamu pulang ke rumah nah itu dia apa saja penyebab jerawat jika kamu punya pertanyaan jangan lupa untuk komen di bawah dan seperti biasa jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe di Squad Health Channel jangan lupa untuk tonton video berikutnya mengenai cara untuk mengobati jerawat see you guys on the next video halo semuanya jika kamu mau tahu mengenai info seputar kesehatan jangan lupa untuk tonton bagaimana cara untuk mengobati jerawat di Squad Health Channel halo semuanya